selamat menikmati yang pada pagi hari ini telah memberikan kelihatan kita semua yang pertama kelihatan sehat yang kedua kelihatan sempat sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir di masjid yang lainnya dalam rangka kajian hari pagi dipekan genap dengan tema akhidat untuk tema pada pagi hari ini adalah mengamalkan kalimat kawlib Bapak Ibu perandasan kita untuk yakinan kita adalah kawlib yakin adanya Pak Ust. Bapak Tala dan pagi hari ini tema yang akan disampaikan oleh Ustaz dan sebagian saya sampaikan mengamalkan kalimat kawlib mari di pagi yang masih present kita terapur ini dengan wajiban kita salah satu untuk tetap mendapatkan dari mana adalah dengan menjaga kebarangan ini baik untuk memanfaatkan waktu yang sikat ini karena Ustaz sudah siap waktu sebelumnya kami silahkan Ustaz untuk memulai pengajar ini mari kita buka wajiban pagi hari ini dengan bacaan bersebalah bersama selanjutnya untuk Ustaz waktu dipersilahkan terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim nahbaduhu walasta'idur walasta'gfiru walakubu ilaih subhanaka la'ilmal la'iklama anabtana innaka antal alimul hakim radhi bi-billahi robba wa bi-islami wa bi-muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidna ilma wa razuhna fahma ma'asyur muslimin wa'imladi wa rahimakumullah bapak ibu yang berbahagia alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas lipahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya selamat dan salam senantiasa tercurah kepada suri selatan kita rasul yang mulia nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabiyahu bi'isabin ilahi yawmul qiyam diantara perkara penting yang harus kita pahami dengan baik disebutkan di dalam kitab musul rusal 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 yang pertama adalah ma'rifatul adi robbahu al-aslu al-ula usul yang pertama al-ma'rifatul ma'rifatul adi robbahu yang kedua usul yang kedua ma'rifatul ma'rifatul binil islami fil adi labi yang ketiga ma'rifatul nabi'i muhammadin muhammadin sallallahu alaihi wassalam ada tiga musul tiga pokok hal yang seharusnya seorang umir itu mempelajari dengan baik yang pertama yang pertama adalah mengenal seorang hamba mengenal rohnya artinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua seorang hamba mengenal binil islam syariah syariah yang ketiga mengenal nabinya muhammad sallallahu alaihi wassalam maka di kesempatan yang singkat ini sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa saja satu-satunya langkah sampo satu-satunya kita sebut sebagai kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti yakni wahuwa mu'min dia beriman yang benar imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menjajikan baginya hayatan jazah jazah pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan jelas di dalam surah ayat ke-97 man man amila amalan saliha wahuwa mu'min syaratnya dia mu'min yang benar imannya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia maka di dalam arkadun islam rukun islam kita yang lima bunyial islam ala hawsik islam itu dibangun dalam lima perkara lima rukun maka rukun yang pertama syahada sebuah amalan di rukun islam itu itu wajib untuk kita amalkan sholat jelas sholat zakat jelas puasa ramadhan jelas puasa haji jelas haji sedangkan rukun islam yang pertama kesaksian bahwasannya tidak ada ilah selain Allah dan nabi mu'min adalah utusan Allah maka ini pun perlu adanya kejelasan yang agak lebih berhentai berhentai Terima kasih.